Halo, selamat siang semua. Selamat datang di sesi G-Talks yang terakhir kita pada hari ini. Bersama saya, Rabi Amritagifatama, as a Head of Investment dari Mandiri Capital Indonesia. Dengan tema yang terakhir adalah 101 Digital Tribe. Akan ada banyak sekali informasi yang nanti akan di-share oleh narasumpir kami. Semuanya seputar program Indonesia Digital Tribe, yang merupakan gerakan inisiasi kolaborasi Kementerian BUMN, BRI, Telkom, Mandiri, dengan narasi dan Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute. Mungkin untuk lebih jauh lagi kita langsung undang saja narasumbernya ke stage. Welcome Pak Teddy Barata dan juga Pak Jamie V. Convido. Oke, saya akan memperkenalkan lagi, jadi ada Pak Teddy Barata. Pak Teddy ini merupakan sarjana bidang komputer dan sistem manajemen informasi dari Universitas Pelita Harapan, menyelesaikan Master of Public Administration di Columbia University, serta pernah menjabat sebagai staff khusus lima Menteri BUMN. Selanjutnya untuk narasumber kita yang satu lagi, Pak Jamie Vesius Convido, sekarang sebagai Senior General Manager Telkom Corporate University Center and Chairman of ITDRI. Dulu juga lulusan Master of Science in Engineering Management dari University USA, serta lulusan Industrial Engineering dari Telkom Institute of Technology. Ia juga sering berbagi wawasannya dengan menulis banyak artikel dan juga buku. Oke, mungkin di sesi terakhir ini kita akan banyak ngobrol tentang 101 Digital Tribe. Mungkin pertanyaan pertama langsung kepada Pak Teddy Barata, Pak. Jadi mungkin boleh di-share, Pak, gambaran tentang urgency, kebutuhan talenta digital Indonesia saat ini seperti apa sih, Pak? Makasih Mas Rabi, harapannya tadi teman-teman menyimak dari awal, bagaimana kita lihat, kita dengarkan bagaimana aspirasi dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden, aspirasi dari Pak Menteri, dari Mas Menteri, dan juga dari teman-teman semua, bagaimana kita butuh yang namanya talenta digital. Kita punya yang namanya populasi yang nanti akan semakin tinggi, demografi bonus. Tapi di siang lain kita harus mempersiapkan talenta-talenta itu, karena bonus ini nanti juga menjadi tantangan bagaimana kita menyiapkan dari sisi kompetensi mereka. Dan ini tentunya digital kompetensi ini sangat penting. Untuk itu kita perlu memberikan opportunity, sekarang Mas Rabi, itu adalah opportunity, opportunity, opportunity. Kita akan membuka kesempatan semakin luas, semakin banyak kepada talenta-talenta muda kita. Untuk bagaimana mereka bisa belajar mengenai digitalisasi, sehingga itu akan menciptakan inovasi-inovasi untuk mereka. Ini adalah urgensi di mana kita bergotong-royong itu untuk melahirkan program namanya IDT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya jump ke Pak Jemmy, Pak. Seperti apa sih, Pak, gambaran program Indonesia Digital Tribe 2021? Dan mungkin juga boleh dikasih penjelasan. Kenapa sih kok perlu banget kita untuk pembekalan digital mindset sebagai fondasi pada proses awal? Ya, terima kasih, Mas. Program IDT ini terdiri dari tiga tahapan besar. Tahapan yang pertama adalah digital talent learning, yang di dalamnya berisi digital mindset, barusan sudah disebutkan, kemudian pendalaman digital skill. Lalu tahapan yang kedua ada hackathon. Di hackathon ini diawali dengan sprint day, lalu berlanjut customer validation, product validation, dan prototyping. Lalu di tahapan yang ketiga itu showcase. Di mana di dalam showcase ini akan ada pitching, kemudian demo day. Nah, kenapa perlu penguatan di sisi digital mindset? Karena rekan-rekan yang nanti akan bergabung di dalam program IDT ini perlu untuk kembali mendapatkan inspirasi, lalu mereka menemukan purpose, ini bagian yang sangat penting, grand why kenapa mereka perlu menjadi seorang digital talent dan inovator. Dan yang terakhir, yang juga sangat penting adalah menguatkan kembali komitmen. Karena journey menjadi seorang digital talent dan seorang inovator itu akan cukup panjang. Baik, terima kasih Pak. Tadi mungkin di awal, spidato dari Pak Jokowi sempat mention tentang ekonomi digital Pak, Pak Teddy. Jadi terkait perubahan kultur ekonomi, yang saat ini fokus pada ekonomi digital, kira-kira apa saja sih Pak yang harus disiapkan oleh para talenta muda, pelajar, dan mahasiswa, agar siap bersaing di era transformasi digital Indonesia? Saya kira yang perlu dipersiapkan oleh talenta-talenta kita semua, ini adalah yang pertama, growth mindset. Jadi mindset yang benar-benar ingin bertumbuh. Jadi kita tidak stuck, jadi mindset yang tidak stuck saja pada apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan sekarang. Selalu ada aspiration untuk belajar. Ini yang kita perlukan, ini yang harus menjadi DNA dari anak-anak muda kita. Jadi growth mindset. Innovation, bagaimana anak-anak muda ini coba melihat apa permasalahan yang ada, tidak hanya komplain terhadap permasalahan yang ada, tapi juga bagaimana mereka menghadirkan solusinya. Ini yang kita perlukan. Innovation, growth mindset, dan juga kompetensi-kompetensi, dan juga soft skill yang lain yang diperlukan. Ini penting sekali untuk kita bersama-sama gotong royong untuk melaksanakan apa yang menjadi impian dari Pak Jokowi tadi. Kalau kita berbicara masalah challenge Pak ya, kira-kira challenge apa sih Pak yang akan dihadapi untuk kita semua merubah tadi ya, menjadi kultur ekonomi digital, yang tadinya kita sekarang mungkin masih heading towards ekonomi digital. Kira-kira challenge-nya apa sih Pak untuk mempersiapkan talent yang benar-benar kompeten, supaya bisa tercapai target ekonomi digital 2045, dengan kita akan mempersiapkan 9 juta digital talent, kira-kira challenge-nya akan di mana tuh Pak? Nah ini menarik Pak, challenge-nya. Ada palingnya ada beberapa hal ya yang menjadi challenge. Pertama, kurikulum gap-nya. Jadi apa yang diajarkan oleh sekolah, dengan apa yang dihadapi di dunia nyata. Ini yang menjadi challenge juga dan alhamdulillah dengan Mas Menteri yang baru ini, talenta-talenta muda ini tidak hanya status quo belajar mengenai apa yang sudah diajari atau metode pembelajaran yang dilalui oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita sangat apresiasi sekali dengan yang inovasi pembelajaran, metode pembelajaran yang tadi disampaikan sebelumnya, bagaimana mengkombine dari akademisi, kemudian dunia kerja, sehingga mereka akan blend. Jadi akan mempercepat daripada absorpsi digital dan juga hal-hal pengalaman yang akan bermanfaat untuk talentanya. Mungkin ke Pak Jemi, Pak saya mau tanya apa aja kira-kira keistimewaan mentorship di program Indonesia Digital Tribe Pak, supaya mungkin teman-teman yang nonton juga lebih tertarik lagi untuk mendaftarkan. Iya betul sekali, memang secara personal atau secara individu teman-teman digital talent ini bisa saja belajar sendiri. Namun dengan kehadiran seorang mentor akan menstimulus mengakselerasi pembelajaran tersebut, karena bukan hanya dari aspek teori atau tekstual teman-teman ini bisa belajar, tapi juga langsung dari real life experience, dari seorang mentor. Nah perjalanan sebagai seorang digital talent atau inovator ini pasti akan menemukan up and down-nya. Nah seorang mentor ini yang akan siap membimbing, mendampingi, terutama khususnya di masa-masa sedang down-nya itu. Itu di saat-saat yang paling sulit itu mentor biasanya yang paling duluan dicari. Pak Teddy, sebagai deputi for human resources di Kementerian BUMN Pak ya, kira-kira kriteria kebutuhan digital talent dari sisi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan site ini, baik BUMN ataupun perusahaan startup itu kira-kira apa sih Pak yang perlu dipersiapkan Pak? Pertama kalau soft skill-nya ini adalah analytical thinking, bagaimana melihat permasalahan, kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder. Ini tentunya sangat relevan dengan teman-teman yang nantinya akan tergabung dalam IDT, bagaimana caranya mem-pitching idea. Jadi pertanyaannya tidak hanya idenya bagus atau enggak, tapi bagaimana mendapatkan buy-in dari stakeholder-nya. Enggak ada gunanya idenya hebat sekalian menurut dia sendiri. Anda harus bisa meyakinkan bahwa ide solusi ini bermanfaat untuk yang mendengarkan. That's the challenge, that's the soft skill yang diperlukan. Dan ini tidak mudah, makanya IDT ini merupakan sarana, ini merupakan metode pembelajaran. Di sini akan diajarkan baik secara classroom-nya, melalui online-nya Pak Jemi ya, dan juga tadi mentorship-nya, belajar dari the best in the class. Ini yang akan kita jaga, ini memang arahan tadi dari Pak Menteri tadi, pas jalan keluar, bagaimana benar-benar program ini, tidak hanya sekedar program hari ini saja, bukan ini gong-nya bukan hari ini nih, gong-nya nanti. Jadi akan sustainability, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri, sustainability dari program. Ini adalah PR kita dan ini yang sedang kita lakukan. Itu soft skill-nya. Hard skill-nya, mau enggak mau, mohon maaf. Yang namanya skill untuk coding, skill untuk hard skill yang lain, itu memang harus dipelajari. Jangan cari cara mudahnya. If that's your homework, you have to do it. Jadi enggak bisa cuma ada ide di otaknya saja, ada di mind-nya saja. Tapi memang benar-benar harus ada skill set-nya, yang dimiliki ya. Itu yang harus dilakukan. Dan ini sangat relevan, tidak hanya untuk yang akan ikut IDT, tapi juga untuk yang karyawan BUMN. Karena memang BUMN sekarang lagi bertransformasi. Dan jadi namanya IDT itu sebelumnya kita sudah melakukan pilot testing. Sekarang sudah jalan, lagi jalan. Bagaimana kita merubah, mentransform dari talent kita. Talenta BUMN. Dari Pak Menteri, aranya jelas kita transformasi bisnis prosesnya. Tentunya ini harus diikuti dengan transformasi human capital. dan digital, digital talent ini merupakan bagian dari situ. Ini sedang kita berjalan mas. Jadi kita sangat yakin, kenapa IDT itu bisa jalan. Karena sudah kita pilot test duluan, di karyawan BUMN. Jadi IDT merupakan scaling up, dan juga ini merupakan penyempurnaan dari apa yang kita lakukan di BUMN. Tentu masih, ini belum sempurna yang sedang kita lakukan, tapi ini kan working in progress. Tadi di pidato awal, dari Mbak Najwa sempat di mention, ada beberapa sektor yang menjadi sektor fokus gitu ya. Salah satu ada fintech, terus ada edutech, dan beberapa hal lainnya. Bagaimana relevansi dengan digital talent yang disiapkan untuk sebagai digital impreners, untuk nantinya bisa men-support core business dari BUMN Pak? yang kita coba kita tawarkan kepada teman-teman ini, kepada talentan-talent yang akan ikut kepada program IDT, silakan kalau misalnya punya keluhan terhadap layanan-layanan BUMN, yang namanya BUMN ini ada di sebagian besar hidup kita ya, dari layanan perbankan, dari layanan kelistrikan, dari penelan teknologi, segala macam. BUMN ada di situ. Yang sedang kita coba lakukan tadi, dengan digital talent program di BUMN, kita coba mentransformasi, kita minta kepada karyawan BUMN, untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang bentuknya itu sustaining innovation. Apa artinya? Inovasi yang akan memperkokoh dari core businessnya. Itu yang kita lakukan di program digital talent BUMN. Nah IDT apa? Korelasinya? IDT kita undang bagi teman-teman talenta, apabila mereka punya keluhan, punya permasalahan terhadap layanan BUMN, silakan, itu jangan hanya menjadi bagian dari permasalahan, tapi apa solusi yang ditawarkan oleh teman-teman. Apa? Coba kita brainstorming, apa yang nantinya itu akan menjadi suatu ide yang baru, yang dari luar, sehingga nanti yang namanya layanan BUMN akan lebih bagus lagi. Bagaimana kalau idenya nanti ke dalam program IDT itu, tidak ada hubungan dengan BUMN, tidak apa-apa, that's okay. Karena yang namanya ekosistem, layanan perbankan, layanan perbankan, semua akan well connected. Jadi kita sama-sama, karena arahannya tidak hanya itu membesarkan BUMN, tapi membesarkan ekosistem BUMN. Itu yang kita coba cari. Baik, mungkin ke Pak Ajemi lagi Pak. Tadi mungkin Pak Ajemi sudah sempat kasih gambaran tentang program IDT 2021, dan juga keistimewaan mentorship Pak. Mungkin yang terakhir, pengalaman apa sih Pak yang akan didepat peserta pada proses hackathon, dan juga showcase, jadi apakah mereka akan mendapatkan exposure, atau benefit yang lain gitu Pak ya. Mungkin boleh diceritakan lagi Pak Ajemi. Ya, hackathon merupakan bagian yang paling inti dari keseluruhan program IDT, dimana di dalam hackathon ini para digital talent akan diberi kesempatan untuk melakukan exploration idea, atau idea generation, lalu kemudian mereka akan dipertemukan dengan use case-use case, lalu mendapatkan feedback, kemudian dari hasil feedback ini, bisa jadi perlu dilakukan iteration, bisa jadi diperlukan perbaikan-perbaikan, improvement-improvement, bahkan sampai ke pivoting. Dan itu adalah bagian dari jurni sebuah inovasi. Nah, di showcase, kesempatan bagi para digital talent, dengan hasil inovasi yang sudah jadi prototyping-nya, mereka akan mendapatkan exposure, bahkan bisa jadi di situ mereka mendapatkan investor, sehingga inovasi mereka yang sudah mulai kelihatan potensinya ini, bisa terus dikembangkan, menjadi inovasi yang sukses di fase scale-up, kemudian nanti go to market. Dan tentunya di situlah ada harapan, mencapai level sekelas unicorn dan seterusnya. Very interesting Pak, itu benar-benar prosesnya end-to-end Pak ya, dari pembekalan di awal sampai showcasing, ujung-ujungnya nanti juga mereka akan mendapatkan investor dan exposure, itu I think it's a very good initiative Pak. Mungkin terakhir kepada Teddy Barata Pak, ini bisa disampaikan nggak Pak alasan, mengapa para digital talent sangat disarankan untuk mengikuti program Indonesia Digital Tribe. ini merupakan kesempatan bagi teman-teman semuanya, untuk ikut mentransformasi Indonesia secara umum. Dan ini program ini memang di tempat lain juga ada, serupa ya. Tapi apa? Program IDT ini benar-benar ini yang menjadi perhatian dari pemerintah. Tadi Pak Jokowi ada di sini loh. Ada Mas Menteri, ada Pak Menteri, ada Mbak Nana. Artinya program ini benar-benar memang, memang kita berikhtiar sama-sama nih, sebagai sebuah bangsa ini, sama-sama ini untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru. Ini adalah sekarang waktunya kembali kepada teman-teman yang melihat acara ini, untuk ikut berkontribusi. Kontribusi kamu apa nih? Kalau sekarang belum ada ide nggak apa-apa. Tapi paling nggak buktikan bahwa saya itu ikut berkontribusi. Saya mau. Karena nantinya akan ada fasenya Pak ya, dari apa skillnya kita nanti akan dipertemukan dengan orang lain yang punya skill yang akan saling mengkomplementar. Dari situ akan timbul yang namanya diskusi, brainstorming segala macam. Jadi jangan takut yang namanya sekarang belum ada ide apa-apa. Yang penting apa? Niatnya. Segala sesuatu dimulai dari niatnya. Ini udah niat baik dari Pak Jokowi, dari menteri-menteri kita, dari semua yang ada di ruangan ini. Sekarang tinggal niat baik dari teman-teman semuanya. Kita insya Allah sama-sama. Kalau kita sama-sama dimulai dengan niat baik, insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang baik juga. Baik, baik. Terima kasih Pak Teddy, Pak Jemi. Mungkin kita sudah sampai di sesi akhir Bapak Ibu. Jadi mungkin biar saya closing statement. Sejalan dengan misi Pak Jokowi di awal, untuk mendukung target digital ekonomi yang membutuhkan 9 juta digital talent di Indonesia agar mampu bersaing dan berkontribusi untuk percepatan ekonomi digital. Maka para digital talent diharapkan dapat mengupskill skill digital ready talent dan digital entrepreneur. Maka dari itu program IDT berkomitmen untuk meningkatkan skill dan kompetensi menjadi digital ready talent dan juga digital entrepreneur. Oke, ini langsung daftarkan aja. Teman-teman, diri kalian di www.indonesia.digitaltribe.id dan jangan sampai kelewatan untuk bisa mendapatkan kesempatan berkarir di BUMN melalui program Indonesia Digital Tribe ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan juga peserta yang telah mengikuti jalannya sesi ini sampai akhir. Saya Rabi Amrita Gifatama, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.